Intro Halo guys, balik lagi ke channel gue, Chris Dukita, channel GSL guys Gue akan nge-react balik lagi ke Day6 guys Ini jujur gue penasaran sama album mereka yang ke-7 guys ya Ini mereka sebutnya mini album guys ya The Book of Us, Negan Tropin guys, Day6 Ini jujur gue penasaran disini ada beberapa track Temen-temen juga ngasih playlist ternyata udah di well organized banget sama dari channel Day6nya langsung guys ya Ini gue sebutin ya, ada Everyday We Fight, You Make Me yang kemarin gue react Healer, Only, Above The Clouds, One, So Let's Love Eh? Iya, So Let's Love Nah, temen-temen katanya rekomendasiin lagunya yang judulnya Only nih guys Jadi gue nge-react rather random, jadi gue gak sesuai urutan Gak masalah juga guys, karena nanti waktu-waktu gue akan selesain ini album guys Karena gue jujur gue penasaran sebelum gue nge-react kemarinnya You Make Me Sebelum kita react semuanya guys, kita intro dulu guys Ceplok! Oke guys, gue udah belum dibuka Kebiasaan guys, oke ini udah kebuka guys Disini gak ada penjelasan apa-apa guys ya Oh ini nih, ini kebanyakan yang nulis lirisnya itu Yang K Komposnya, aduh bahasa hangul guys ya bahasa Korea Tapi disini ada komposernya juga J, Yang K Komposernya aduh bahasa hangul semua jadi gue gak tau Ini gue arrangernya, kalian mungkin bisa kasih informasi di bawah guys Gue jujur juga penasaran guys Karena mereka tuh ada sedikit modern tapi ada sedikit unsur-unsur yang berbau 90s guys Mereka emang referensinya lebih ke jadul sebenernya guys ya 90s, 80s gitu gitu Jadi gue penasaran sama yang ONLY Kita langsung react aja guys, 1, 2, aceplok! Aduh ini todongan, todongan microphone kicknya gue suka banget guys Ada kerasa roomy-nya dikit guys ya Ini lagi guys Nice sama clap Asik Wah ini tone bassnya guys, ini tone bassnya ini jadul banget guys Ini gue ingetin gue sama lagu-lagunya, gue juga referensi jadul gue lumayan banyak guys ya Ini ingetin gue sama lagu-lagunya Kenny Loggins guys Kenny Loggins tuh ada di JC Toons Kalo kalian pernah tau juga di JC Toons tuh yang albumnya hijau, biru sama merah kalo gak salah Nah gue dengerin beberapa lagu Ini salah satunya tone bassnya sama kicknya tuh lumayan vintage ke arah sana guys Gitar juga asik Isian-isiannya juga isian jaman dulu guys Warni jadi album ini memang tetep ya Day 6 tuh mengusung tema-tema 80s, 90s kayak gitu guys ya Aduh suara gitar enak banget itu Suara pengisian juga Warnpil Ini bener guys ya Di album ini Warnpil sedikit pengen nampang nih guys ya Jadi permainannya juga notasinya juga dipilih-pilih yang asik-asik banget disini Masa sound terutama guys Ah gila dia dapet sound bassnya yang kini serius Ini vintage-nya dapet banget guys Dengan bass goldy-nya yang precision seharusnya dapet memang tone kipin gitu guys ya Iya notas juga disini Asik Gue suka deh Disini di part ini kayaknya antara J atau gak ada Sungjin ya Dia ngikutin tuti dia punya vokal Teng-teng-teng-teng-teng Tonenya juga enak banget dikasih Nih Teng-teng-teng-teng Oke bass ama drum ngikutin notasi vokal ya Jadi dia ngeritem ngikutin notasi vokal juga Ini nice which is nice banget guys Hmm persis Udah ini Ini jelas Ini jelas musik referensinya ke Jesse Tunes Ke 80s guys ya Kenny Loggins David Foster jaman dulu kalah kayak gitu-gitu Terus lagunya Ini Jesse Tunes banget lah guys Ini kayak gini Lebar Dan gue suka Disini juga dikasih unsur saturasi guys Jadi sedikit suaranya tuh Rada-rada pita banget disini guys Nice nice banget ini Dan day six emang kalo Apa ref mereka tau pemilihan notasi Dengan core progression yang manis banget guys Jadi kita tuh emang disuruh hanyut di bagian sini Bener nih sobat ambiar nih guys Kalo misalkan ngomongin day six memang Ngomongin ref Oh nice Chordnya Ditambahin setengah ya Apa flat sebelumnya nih guys Nice Itu kuyut banget Manis guys Oke pianonya Jalan disini Dia juga pake string assemble disini guys ya Ngeritem Jadi bukan pemilihan viola Tapi string ensemble Jadi berbarengan gitu Nge-chord Ini suaranya apa yang gue pikirin gak sih guys Ini dede kayaknya guys ya Bener gak sih guys Gila keren suara nih Ini bener-bener Ini dedon bukan sih guys Ini suaranya gila Low-nya enak banget Asik Wah gila ada palm mute disitu Ini bassnya juga Dutch The Dutch Itu keren banget guys Ini bener nih suaranya Doon gak sih guys Eh gue gak Gue gak ada visual Jadi gue gak tau apa Tapi Sebeneran gue Biasanya Doon Kalo misalkan nyanyi Suaranya emang kayak begini guys Bener gak sih guys What Itu Doon guys Kok dia bisa Hajar suara tinggi juga guys Gak ya kayaknya ini yang ke udah Ini bagian sini manis banget Ya asik Jadi kita dapet-dapet dinamika disini guys Nice banget Oh ini suara apa-apa Dijelas nih Suara-suara tembolok Rusak gitu guys Ah gila Itu enak banget Chord-chord on gitu guys Jadi chord-chordnya on Disini On Bass line ini keren Ini juga vokal aransemen juga keren guys Mereka tau juga Kan gue udah bilang Waktu gue nge-react Apa Yang You Make Me Mereka makin dewasa Dan mereka memang makin dewasa Makin tua juga selera mereka Tapi ini gue suka banget guys Karena emang Musik-musik 80s lo ginek banget guys Ini keren banget Serius Itu chord-nya manis Dikasih ke situ Nice Dynamic chord-nya juga berubah-ubahnya enak Gila Gila mereka juga Makin dewasa Dan makin skillful guys Jadi Di up-up-nya diambil Dikasih Udah mulai ada distortion Overdrive kayak Ya overdrive disini Ini gue suka banget disini Wah apa semua guys Yes Nice Wah keren Keren guys Ini band-nya kompak sih guys Kau wompak Nih Lihat bagian dede guys Itu dikasih aksen sama dia Disebutin kalo dia lagi pake Up ya guys Dengan open sama close high hat Itu keren banget Keren banget Asik jalan banget Ini gila nih lagu dinamikanya Dari You Make Me Ini sama ini guys Ini semuanya keren guys Dinamikanya tuh bener-bener Kita dimainin perasaannya guys Ya turun-turun Oh nice Oh falsete bagus nih Yes Keren Lihat dong Kita dimainin perasaannya disini Kita stopin dulu Langsung masuk ke raft terakhir Nah ini biasanya nih Kalo misalkan lagu-lagu begini Yang biasa gue denger guys Biasanya high hat dimasukin 1 per 16 Dia ngambil 1 per 16 gitu guys Cuman Dowen memilih Dia ambil 1 per 8 aja guys Nice Ada clap juga disini Keren Gokil Waduh gila nih Album nih bahaya guys Serius nih album bahaya Dua lagu gue udah bikin Ambil kesimpulan Lagu keren-keren No No Gila Ini kayak di Loggins guys Itu string assembly Itu yang bikin jadul guys Ngekore terus disini Ambil middle frequency ke atas Ambil middle frequency ke atas Aja deh keren Dikanya dimainin ya Dikasih film-film ini sekitar 1 per 16 Dikasih 1 per 3 2 Itu keren sih Dowen By the way Gue muji Kedetailan dia guys Ini disini Terutama bagian high hat guys Memang beberapa kalian Mungkin ada yang gak peduli Tapi Ini membuat unsur lagu ini Menjadi lebih running Menurut gue running guys Aduh bahasa gue gimana Tapi begitu loh guys Nih Nice detailing What Untuk perdana Day 6 Menggunakan A fade out guys Biasanya kita dimartin aja guys Ini di fade out guys Ini membuktikan Lagu-lagu jadul 80an Selalu di fade out guys New kids on the block Kalian sebutin semua guys Semua fade out Dan termasuk day 6 Sekarang udah mulai makin jadul guys Di fade out guys Keren Oke keren-keren Konsep dia bagus guys Oke gak ada lagi ya Dia bener-bener Total fade out guys Guys bener kan guys Gue ngambil kesimpulan guys Emang beneran Nih musisi-musisi ini guys Emang referensinya Banyak ke 80an Gue bisa pastiin guys Ini nih Ini lebih modern Lebih modern western Ke Amerika guys ya Ya kayak gue sebutin Kayak Kenny Loggins Kalau kalian tau Lagu-lagu J.C. Toon Kayak celebrate Don't you wait Itu tonik kayak begini guys Mereka achieve soundnya Untuk mendapatkan tone Tone 80 Awal-awal 90 Ini mereka dapet bukan guys Suara pitanya Jadi ada dapet kayak Kecis static noise Yang beberapa kali Suara pita yang melewat-melewat Begitu guys Kalau kalian perhatiin Ini dapet mereka guys Dan which is gue suka Mereka tuh bener-bener Konsentrasi Ke bagian jadul guys ya Kalau kalian penasaran guys Musik-musiknya Day 6 Referensinya dari mana Buka J.C. Tones guys Itu keluar semua guys Album yang warna biru Ijo atau gak merah Itu semua Terutama musik-musik Kenny Loggins Atau musik-musiknya David Foster jaman dulu Ini dapet semua guys Kayak After the love is gone Pasti kalian tau kan Artwin and Fire Cuman di bawahnya Waktu itu mah Versi David Foster Di bagian J.C. Tones Ini semua dapet tone Gue bicara tone Bukan aransemen guys ya Tapi tone Tone-nya sama Barsis guys Oke guys Thank you udah rekomendasi ini guys Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet Tombol seberat yang banyak Biar gue makin semangat Untuk keriak Thank you semuanya guys Bye-bye Block Block